Rilis? Iya, itu rilis. Bismillah ya. Semoga jadi amal nih. Mereka bisa cepat. Bicuan. Bebas. Kayak kalau inget ikan kecil gini, kayak ikan cupang ya. Wuhuu, pada lari-lari tuh. Uuh, nabrak. Tuh, nah pada nabrak pada kemana tuh. Karena, karena luas dia bebas ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel VDA, guys. Di pada kali, guys, saya lagi membungkusin ikan koi untuk dipindahin ke empang. Nah, lagi membungkusin yang kecil-kecil. Ini mau pindahin ke empang, guys. Yang ini udah kan terlalu banyak nih. Biar perkembangan besarnya, biar bisa cepat. Kalau diterpal udah lama, jadi kita mau pindahin ke empang. Nah, ada sebagian ya. Kita udah bungkus tuh, ini udah seratusan, guys, ya. Kita taruh ke empang. Nah, kita buat dua bungkus. Tuh. Supaya cepat besar. Biar bisa cepat juga jualnya, guys. Tuh, udah banyak. Ini kolam yang kemarin, guys. Tuh. Tuh. Selayar. Nah, nanti kita lanjut lagi di video selanjut kalau udah di empang, guys. Nah, di bawah si AA lagi bungkusin. Itu selayar apa, A? Selayar apa? Selayar patinum. Kita mau pindahin juga, guys, ke empang. Berarti tiga bungkus, A, ya? Tiga bungkus. Tiga bungkus masing-masing seratusan, A, ikan. Oh, dua ratusan seratus, ya. Lumayan lah. Nih, itu udah siapin, tuh. Terus selayar patinum, coba. Oh, oh. Ya. Soalnya agak lama, A, besarnya, A, ya? A-ah. Kita taruh di empang biar, apa, no? Biar cepet besar lah. Biar cepet cuannya juga. Oke, guys. Nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai di empang, ya, guys, ya? Nah, guys. Sudah sampai ke empang, ya? Kita lihat suasananya, guys. Ini lagi pada manggul-manggul. Hahaha. Oh, guys, ya? Ini kita mau naruh. Ada ginian loh. Bisa nggak? Kita pernah menjelajah kok, enak. Seru ini kayak kita ngebolang. Mau naruh ikan ke empang sambil ngebolang. Bisa. Terkepanan lah, kayak panu. Loh, guys, ya. Ini semuanya. Emang tapi nggak cuma buat koi aja sih. Kayaknya lewek, ya, apalagi gabus gitu-gitu, ya. Sepertinya, nih. Nah, kita di sini nyewa pencandu empang. Tapi mau satu empang dulu. Soalnya, sebelum masuk ikan koi, katanya dikuras dulu. Di... Ya, apa ya, dimasukin ini? Ya, apa namanya? Buat... Apa sih? Parap apa? Apa yang tadi... Apa ikan? Ya, apa? Ayam? Ya. Pupuk. Kasih pupuk dulu. Kandang. Biar subur. Biar subur. Baru dikasih air gitu, ya. Nah. Lanturnya banyak. Kandang alami. Biarkan alami. Ini baru mau dikuras nih juga, nih. Tuh. Ih, kita ngebolang, guys. Seru. Hahaha. Ya. Ya. Ya, suasananya. Jadi ingat waktu kecil suka main ke sawah. Luarannya. 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 Ini di daerah Cisaeng, guys. Tepatnya, ya. Banyak empang di sini. Banyak juga infonya saya yang dapet sih itu. Yang apa ya. Yang nyewa, empang. Nanti diurusin sama yang punya empangnya. Ini kakak saya aja. 1 juta per tahun, guys. Sewa empangnya. Katanya sih 10 kali 10. Cuman belum makanannya ya. Mungkin nanti bisa ngobrol sama yang mengurusnya. Soalnya yang punya nya itu dia sekalian. Ngurusin empangnya. Ya kan. Loh. Ih. Seru. Seru. Oke, guys. Kita lanjut lagi ya. Soalnya kayaknya masih jauh di jalannya nih. Tadi udah deket empangnya ada. Alhamdulillah udah sampai empangnya. Ini guys ya. Empangnya 11. Emang mana, Kang? Empangnya iya. Ini empangnya, guys. Ini empangnya, guys. Nih. Kita lihat suasananya dulu di sekitaran. Soalnya ini. Uh. Semuanya empang nih, guys. Nah. Ini daerah Ciseeng. Mantap. Nah, kita mau masukin ikannya. Langsung ngeburin apa gimana nih. Siang ini gimana? Tenang-tenang. Kita mau pindah ikannya. Ini ikannya. Ini ikannya. Ini ikannya tiga bungkus. Suhu rendam. Ini ikannya ini dulu. Ini dua apa? maksudnya apa nih yang redang nih di biar ini nyesuaikan diri dulu nih oh tegas gini dulu ya jangan langsung dibuka ya iya kita taruhin dulu biar ikannya ngakir, airnya sama gitu kan iya semuanya Kang? 3 bungkusin nih? semua iya biar saya dibuka dulu dikasih air apa enggak? saya kasih dikit oh kayak gini nih kalau masuk empang nggak bisa langsung ya nah kita mau buka lagi dia berbus lagi ah ikannya apa aja nih ak? platinum? sama koi warna sih koi warna 2? iya bibitan koi warna bibitan koi warna berapa ratus total semuanya? kalau yang platinum hampir 200 yang warna ya? warnanya 2 ribu 2 ribu ekor 2 ribu ekor masya Allah kita taruh sini semoga ya kira-kira berapa 2 buah kan ada Kang? supaya bisa 10 cm 10 cm 2 bulan bisa kalau gua bisa di cek dulu ya sama ahlinya sebulan setengah dah sebulan setengah bisa berapa cm Kang? 10 cm 10 cm 10 cm lumayan kan 100 cm ini alami ini sebulan juga bisa sebulan bisa tergantung kewadatan sih oh gitu berapa ini tadi? 2 ribu yang warna yang platinum nih oh 2 ribu 100 200 100 100 100 100 100 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 kan punya tiga bungkus ini gimana masukin hahaha ini gini budaya ikan guys nih usaha ini suasananya ini karena siang hari ya jadi tumpang berenterang nih manas harusnya pagi-pagi masih dingin kalau udah panas kita jangan masukin kalau besok pagi paling kalau kayak gini berapa menit Bang kan udah bisa Oh cuma sebentar doang lah ya satu menitan lah ya lima menit gitu kan di tiga menit baru kita sebar yang penting dia udah ngerasain kita sebar ya Bismillah ya semoga jadi amal nih mereka cepetnya kayak kalau inget kan kecil gini kayak kan Cipang ya hehehe wuuh pada lari-lari tuh Tuna pada nabrak pada kemana tuh karena karena luas dia bebas ya yang hujar dong yang tadi ngambang Oh tuh hahaha yang ngambang ini kemarin gimana tangannya di kuras dulu apa gimana kemarin Kang di kuras di kurasus gimana sebelum masuk ikan baru akan ya iya dikuras enggak cuman koi doang tapi semua ikan jadi gimana akan proses sebelum masuk kalau habis di jaring itu kalau mau nyeburin gigit ya nyeburin bibit itu di kuras di keringin keringin terus sisa airnya di itu cengkaling senangnya apa disimpan cengkaling itu racun itu ratikan Oh dibesihin takutnya ada lele gitu Oh predator pas nguras nyata didiamin berapa lama tukang setelah hari maksudnya supaya bisa pas kita datang langsung nyebar gitu pas dari kuras kalau habis di kuras sih pas keringnya kita apa namanya racun tuh takut ada diangkat racunnya atau hama yang lain gitu kalau udah kira-kira aman ya langsung di airin Oh dikasih apa makasih pupuk nggak kita keras bubuk ya sebut pasti pas keringin itu kan ya kasih bubuk saya ayam garing hahaha pakai kumak kata kaya ayam menegang lu ada yang enggak ini udah mau ngambang beres ya kecil aja tajimu lama nih plastik iya padahal baru tadi pagi cuman berapa jam ya hanya cuman empat jamnya udah gini ini mungkin enggak kuat kalau ya lemah masalahnya nih nah ini belum bagus koi guys ikut guys biasanya kalau masih hidup dia Oh bisa tapi tungguin aja ya belum ya guys ya masih pada desi belum jalan-jalan ke sana guys tuh yang luas sana belum loh dia masih meraba-raba kadang ya apakah mau bikinnya bapaknya nih Asya hahaha bapaknya pulang nih Aduh ini guys ya cara cara apa namanya sebelum kita masukin ke apa namanya ke empang empangnya kita kuras terus di apa takut ada racun Kang ya takut ada hama ada hama gitu itu berapa hari kan gitu sehari dua hari ya sehari aja dikasih air tapi ulang udah gitu baru ya dan masukin airnya tadi cerain kayak tadi guys ya maksudnya udah dibukus dalam plastik jangan langsung disebar masukkan sedikit biar nggak kaget tapi 5 menitan nggak lama guys panas-panas panas banget sini oke guys sampai sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat ya guys ya jangan lupa di like subscribe comment biar channel FWDI semakin berkembang kasih ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh